Hai sahabat pecinta otomotif Sempat membuat heboh karena memiliki desain yang luar biasa keren CVMoto resmi memperkenalkan CVMoto 450SR 2022 motor ini mengusung mesin kelas menengah yakni 450 cc dan yang tidak kalah matab adalah desainnya yang memang sangat seperti CVMoto sudah banyak sekali memiliki produk yang sangat bersaing Mulai dari CVMoto 250SR 2021 Naked Bike CVMoto 400NK 2021 Big Bike Retro CVMoto 700CLX Sport 2021 Hingga Adventure Bike CVMoto 800MT 2022 yang hadir dengan mesin KTM Headline alias lampu utama CVMoto 450SR 2022 dibuat sangat agresif dengan lampu LED dan juga LED DRL Pada bagian atasnya lampu LED di kaca spion dan visor di depan Aura Racing juga semakin terasa berkat penggunaan suspensi depan upseat trunk berwarna keemasan Pada motor konsepnya sendiri menggunakan single side swim art namun untuk produksi massal sayangnya Sayangnya menggunakan dua buah lengan yakni di kanan dan di kiri Dari segi fitur CVMoto 450SR 2022 yang paling mantap adalah bagian panel meter full digital lengkap dengan multi information display atau MID dan juga fitur konektivitas Pengendara dapat menghubungkan sang motor dengan smartphone melalui jaringan bluetooth Menariknya motor ini tampil panel meter juga dapat diubah-ubah sesuai dengan selera pengendara Sebuah fitur yang cukup menyenangkan untuk sebuah motor sport kelas 450 cc CVMoto 450SR 2022 menggunakan mesin berkapasitas 450 cc Mesin ini memiliki konfigurasi 2 silinder segaris DOHC 4 langkah dan juga berpendingin cairan Untuk performa mesinnya sendiri memiliki tenaga sebesar 37 kW atau sekitar 50,3 PS pada 9500 RPM Sedangkan torsi puncaknya mencapai 39 Nm yang diraih pada 7600 RPM Sedangkan untuk performa motornya sendiri diklaim sanggup mencapai top speed alias kecepatan puncak hingga 190 km per jam Sebuah performa yang tentunya sangat mantap untuk sebuah motor sekelasnya Nah, gimana sobat? Berminat memiliki motor sport dari China ini? Baiklah, sekian dulu ya Jangan lupa tekan tombol like, subscribe agar channel ini semakin berkembang Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia Terima kasih